Intro Sekarang waktu menunjukkan pukul jam 12 malam Dan kita lagi persiapan menuju ke Gunung Bromo Yang memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan dari kota Batu Malang menuju ke Gunung Bromo Tersedia jalan tol yang sangat baik sekali teman-teman Dan setelah keluar dari jalan tol Teman-teman bertemu dengan jalan yang cukup berliku menuju ke atas dari Gunung Bromo Perjalanan setelah keluar dari tol teman-teman kurang lebih sekitar 1 jam Jadi jalannya berkelok-keloknya teman-teman Sampai menuju ke meeting point untuk bertemu dengan jeep yang sudah kita pesan sebelumnya Untuk menuju ke area dari Gunung Bromo Kendaraan pribadi tidak diperkenal memasukkan alasan keamanan teman-teman Jadi apabila ingin menggunakan kendaraan pribadi Teman-teman harus dengan izin khusus Setibanya kita di tempat meeting point untuk bertemu dengan jeep yang kita sewa Kita diharapkan mematikan kendaraan di sana Lalu meneruskan perjalanan dengan menggunakan jeep yang telah kita sewa Sebagai informasi, satu jeep ini muat untuk 5-6 orang saja Jadi tidak boleh lebih dari kapasitas ya teman-teman Jadi kenapa kita harus jalan terlalu pagi teman-teman Dari kota Batu Dikarenakan kita ingin melihat sunrise yang ada di Pananjakan Batu Jadi disini ada beberapa tempat spot Dimana teman-teman bisa melihat kawah dari Gunung Bromo Maupun sunrise yang ada Jadi pertama-tama teman-teman akan ketemu dengan tempat yang dinamakan Bukit Cinta Setelah itu teman-teman melewati dari Bukit Cinta Akan melewati Bukit Kingkong teman-teman Setelah Bukit Kingkong teman-teman Bisa melewatinya lagi Dengan bertemu dengan tempat yang dinamakan Pananjakan 1 teman-teman Jadi Pananjakan 1 ini adalah tempat dimana Terdapat sunrise terbaik yang ada di Gunung Bromo teman-teman Tapi kendaraan jeep ini tergantung dengan kapasitas turis yang ada Turis lokal maupun internasional Kalau bisa dilihat pagi-pagi pun mereka subuh sudah terlihat macet total teman-teman Jadi kalau anda kata kendaraannya terlampau banyak Teman-teman harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 1 sampai 2 km menanjak ke atas Sampai di satu tempat yang dinamakan Pananjakan 1 teman-teman Di situ tempat dimana teman-teman bisa melihat sunrise terbaik dan pemandangan area dari Gunung Bromo Dengan kondisi demikian teman-teman bisa memakai sepatu yang nyaman Karena disini juga keadaannya cukup dingin Kisaran 0 sampai 10 derajat hampir setiap harinya teman-teman Nah sekarang kita sudah tiba di Pananjakan 1 teman-teman Jadi tidak usah khawatir disini tersedia juga makanan-makanan ringan yang ada di kita dari Pananjakan 1 Dan sekarang kita bisa lihat teman-teman tepat di depan kita Banyak sekali turis lokal maupun internasional yang telah menunggu sunrise Sekarang menunjukkan waktu sekitar jam 5an teman-teman Sampai kurang lebih sekitar jam 5.20 hari ini Jadi kita lagi siap-siap Dan bisa dilihat Banyak turis Domestik maupun internasional Yang berada di area lokasi dari Pananjakan 1 teman-teman Karena ini adalah lokasi terbaik untuk teman-teman Dan juga teman-teman jangan lupa Untuk membawa jaket Karena udara dingin itu kurang lebih sekitar sampai jam 8 jam 9 pagi teman-teman Jadi kisaran sekitar 6 sampai 15 derajat Nah teman-teman diimbau selain membawa jaket, topi, kacamata Teman-teman juga jangan lupa membawa masker Karena pada saat teman-teman turun ke bawah dari Gunung Bromo Di situ banyak terdapat degul vulkanik teman-teman Yang cukup tebal Jadi diharapkan teman-teman memakai masker Dari lokasi Pananjakan 1 ini teman-teman Selesai setelah kita melihat sampai jam 8 jam 9 Kita langsung balik lagi ke mobil jeep Kita lalu menuju ke area kawah dari Gunung Bromo Jadi di sana masih terdapat pasir berbisik Dan juga bukit galetabis yang ada di area dari kawah Gunung Bromo Teman-teman Teman-teman sekarang kita berada di area dari Gunung Bromo Jadi Gunung Bromo adalah yang ini teman-teman Kalau ini adalah Gunung Bromo Jadi jangan sampai salah Jadi dalam area dari Gunung Bromo ini ada Gunung Bromo yang ada di sini Nah, setelah lagi kita akan lanjut ke kawah dari Gunung Bromo yang ada di sana Kalau teman-teman sekarang sudah kelihatan lebih jelas Karena matahari sudah lebih atas Dan setelah teman-teman bertemu dengan jeep Teman-teman akan beransur turun Kurang lebih sekitar 15 menit Jadi tergantung traffic juga ya teman-teman ya Kalau keadaan lagi macet mungkin bisa lebih dari 15 menit Menuju ke area dari kawah Gunung Bromo teman-teman Bisa dilihat pemandangan juga Baik sekali Dari tempat di mana kita Menuju ke area dari Gunung Bromo teman-teman Dan di sini ada tempat di mana teman-teman Bisa menyewa kuda teman-teman Jadi kuda di sini Totalnya kurang lebih ratusan teman-teman Jadi tidak perlu khawatir Jadi teman-teman Menuju ke kawah dari Gunung Bromo Itu kalau jalan kaki Saya rasa kurang lebih sekitar Satu kilometer lebih teman-teman ya Dengan debu vulkanik yang cukup tebal Atau pasir bebatuan Jadi teman-teman disarankan Lebih baik menggunakan kuda teman-teman Kurang lebih naik kuda itu Sekitar 10 menit lah teman-teman Menuju ke tangga dari kawah Gunung Bromo teman-teman Jadi teman-teman dapat menyewa disana Pulang pergi Dengan si pemilik kuda yang ada Jadi tidak ganti-ganti kuda ya teman-teman ya Jadi si pemilik kuda akan menunggu Kita selesainya kita Mereka akan memulangkan kita Di tempat dimana kita naik kuda Jadi disini juga teman-teman bisa dilihat Disini juga banyak yang membawa kendaraan roda 2 Tapi disarankan Lebih hati-hati Karena disini juga Debu vulkanik Lumayan tebal sekali teman-teman Makanya disarankan memakai masker Atau membawa masker Sebelum perjalanan menuju ke Gunung Bromo teman-teman Tentu saja ya Iya pak Jangan lari pak Saya juga Kasian kudanya Kerana menuju ke Gunung Bromo teman-teman selamat menikmati Tuh teman-teman bisa dilihat kecepatannya dari bawah menuju ke kawah dari Gunung Bromo kurang lebih sekitar 250 anak tangga yang ada selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 ikuti terus perjalanan dari Joe Traveling untuk menuju ke tempat wisata berikut